Ini yang ada di web analisis laporan keuangan Untuk analisis laporan keuangan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama Jadi analisis laporan keuangan terdiri dari dua suku kata Yang pertama adalah analisis, yang kedua adalah laporan keuangan Nah, laporan keuangan yang akan kita gunakan di sini tentu saja adalah laporan keuangan dari suatu perusahaan Dan kita menggunakan dua laporan keuangan yaitu neraca atau balance sheet dan juga laporan laba rugi atau profit and loss Apa kegunaan laporan keuangan ini untuk kita analisis? Analisis dilakukan oleh pihak internal, perusahaan internal Baik itu perusahaan, maaf internal itu perusahaan Baik untuk ngecek kondisi dia maupun ketika dia ingin melaporkan kondisinya ke pihak eksternal Jadi, dua pihak ini melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan berupa neraca dan laba rugi Sebenarnya apa itu analisis laporan keuangan? Kalau misalnya kita analogikan dengan manusia Dengan manusia, analisis laporan keuangan ini bisa dianalogikan seperti general check up Kalau misalnya saudara periksa, general medical check up itu kan keluar Kadar gula darah berapa, lalu kolesterolnya berapa, lalu asam uratnya kadarnya berapa Untuk apa? Agar kita bisa melakukan cek kesehatan kita Begitu juga dengan analisis laporan keuangan Laporan keuangan itu dianalisis ya Baik oleh internal maupun eksternal Untuk melihat kondisi dalam tanda kutip kesehatan keuangan suatu perusahaan Nah, kita lihat Kita scroll ke bawah Kalau saudara lihat disini ada A, B, C, D Ini adalah pihak eksternal Yang berkepentingan untuk mengetahui dan menganalisis laporan keuangan dari perusahaan Contoh yang pertama adalah pemasok Kira-kira apa fungsi pemasok itu melakukan analisis laporan keuangan Pemasok dalam jangka pendek contohnya Ingin mengetahui bagaimana likuiditas suatu perusahaan Apa itu likuiditas? Likuiditas itu adalah bagaimana perusahaan dapat menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya Ya, kewajiban jangka pendeknya Lalu yang kedua Pemegang obligasi Pemegang obligasi bisa juga kita Kita Apa Masukkan ke pihak yang berkepentingan dalam menghasilkan laporan keuangan Apa Kepentingan pemegang obligasi? Kita lihat Pemegang obligasi tertarik pada perusahaan yang mempunyai kemampuan aliran kas dalam jangka panjang Agar dapat melunasi utangnya Nah, ini Pemegang obligasi itu Perlu Kira-kira Utangnya Ya, utang kita sebagai investor ke perusahaan itu bisa dilunasin nggak sih? Dari mana dapatnya informasi itu? Ya, dari Pemampuan aliran kas Dari laporan keuangan Lalu berikutnya Investor Investor itu untuk apa? Tentu saja informasi tentang keuntungan Ya Investor akan memusatkan perhatiannya pada perusahaan yang mempunyai keuntungan Dan dalam kondisi stabil Ya Lalu berikutnya Ini yang internal nih Yang manager nih Internal Manager menggunakan laporan keuangan untuk melakukan pengawasan Satu lagi sebenarnya ada Siapa pihak yang lain? Pihak eksternal yang lain? Yaitu pemerintah Ya Pemerintah apa fungsinya? Tentu saja berkaitan dengan pajak Ya Berkaitan dengan pajak Nah, sekali lagi Laporan keuangan Ya, perlu dianalisis Oleh internal maupun eksternal Nah, laporannya nanti Sama seperti laporan kesehatan saya bilang tadi Akan ada indikator Ya Indikatornya berupa apa? Indikator yang kita gunakan berupa Rasio-rasio keuangan Apa itu rasio? Nanti kita lihat penjelasan tentang rasio Ya Kalau gampangnya rasio itu perbandingan dua hal Antara A dan B Nanti dibandingkan akan ketemu satu rasio Nah, rasio inilah yang menjadi indikator dalam tanda kutip Kesehatan, keuangan Ya Ya, baik saudara Untuk bisa dengan lancar dan gampang memahami analisis laporan keuangan Ya Saudara perlu memahami lagi Mengingat-ingat lagi Laporan keuangan itu sendiri Ya Sekali lagi laporan keuangan kita Fokusnya kedua hal Yaitu Naraca dan laporan laba rugi Nah, naraca Seperti yang saudara ketahui Ini bisa dilihat juga di tabel 5.1 Ini Tipenya menurun Kalau saudara bingung Kita kan biasa menggunakan tipe yang T Itu tidak masalah Ya Tipe yang T seperti apa Seperti ini T Itu ya Disini ada aktifan Ada pasifan Ya Disini ada kelompok Utang lancar Yang Sifatnya apa Sifatnya umurnya kurang dari 12 bulan Disini ada Utang Jangka panjang Yang sifatnya Long term Atau lebih sama dengan dari 12 bulan Lalu disini ada Permodalan Ya Termasuk apa Ada equity disini Equity termasuk di dalamnya Saham biasa Ya Ada saham preferen Lalu ada Labah ditahan Labah ditahan Atau Return earning Ya Nanti disini akan ada Total Total Liability Dan equity Lalu kelompok yang di aktifan Saudara perlu ingat Disini ada aktifan Lancar Aktifan lancar itu juga Sifatnya Namanya liquid Itu umurnya Sama Kurang dari sama dengan 12 bulan Di dalamnya ada apa saja Di dalamnya itu ada Misalnya satu Ada cash Ya Ada Marketable security Securities ya Ada surat berharga Ada surat berharga Lalu ada misalnya Account receivable Ada piutang dagang Ya Account receivable Lalu ada inventories Atau persediaan Ini kelompok aktifan lancar Lalu berikutnya Ada kelompok aktifan tetap Aktifan tetap itu seperti apa Ya Macam-macam Ada building Atau bangunan Ada tanah Dan lain-lain Ada kendaraan Di sini ada Nilai total aktifa Jadi Total aktifa Sama dengan Total liability Dan equity Ini saudara perlu Ingat-ingat Kembali Tentang konsep Neraca Misalnya ya Konsep neraca ini Saudara ingat-ingat Dan Kenapa harus diingat Karena ini adalah Senjata utama Kita untuk Menyelesaikan Permasalahan Analisis Laporan Keuangan Kalau saudara tidak Paham Lupa Dengan Konsep-konsep Yang ada di neraca ini Ini saya Saudara akan Kesulitan Dengan yang namanya Memahami Analisis Laporan Keuangan Jadi Dibuka-buka lagi Catatannya Dibuka-buka lagi Bukunya Tentang Laporan Keuangan Ya Saudara ingat-ingat Bagaimana Apa ya Susunan dari Income Statement Ya Itu ada juga Di bab 5 Kenapa perlu Dicermati Baik-baik Karena laporan Labah Ruki perusahaan Atau income Statement Itu nanti Akan melengkapi Teraca Sebelumnya Yang tadi itu Ya Untuk membuat Laporan keuangan Oke Nah Saya belum cerita Ini ada Ini ya Ini ada Detailnya Tentang Tentang Komponen-komponen Neraca Maupun laporan Labah Ruki Saudara silahkan Baca Nanti kalau Tidak Paham Ada yang tidak Paham Silahkan Langsung Tanya ke grup Langsung Saya jawab Menggunakan Voice note Paling cepat Ya Oke Jadi Saudara Nanti Akan Seperti Saya Ceritakan Di depan Saudara Akan Menghadapi Yang namanya Rasio-rasio Keuangan Rasio itu Apa Rasio adalah Indikator Ya Indikator Untuk Menentukan Dalam Tanda Kutip Menentukan Atau Menunjukkan Keadaan Perusahaan Keadaan Keuangan Perusahaan Pada saat itu Nah Rasio-rasio Dalam Keuangan Itu ada Catatan Khusus Apa Catatan Khususnya Kalau dalam Rasio Keuangan Itu Tidak Terlalu Bagu Maksudnya Terlalu Bagu Tidak Ada Rasio Yang Bagu Saudara Sendiripun Itu Bisa Membuat Rasio Keuangan Sendiri Ya Atasnya Komponen Tertentu Bawanya Komponen Tertentu Nanti Saudara Kasih Suatu Nama Itu Jadi Rasio Dalam Keuangan Sesuai Rasio 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 Keuangan Rasio 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 Yang Akan Kita Bahas Rasio Likuiditas Rasio Likuiditas Me Rasio Likuiditas Apa Itu Rasio Likuiditas seperti saudara yang bisa baca rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang menilai atau mengevaluasi atau menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek ya likuiditas namanya likuiditas likuid cepat gitu ya jadi memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban atau utang-utang jangka pendek atau short term short term liabilities contohnya misalnya account payable, utang lancar atau notes payable atau accrual atau bank loan yang short term gitu ya rasio likuiditas itu terbagi menjadi dua disini ya sebenarnya ada juga ada juga yang menyebutnya tiga ada current ratio ada aset test ratio atau quick ratio dan ada cash ratio ya saya tuliskan dulu supaya saudara tidak pusing ya jadi untuk rasio likuiditas ya rasio likuiditas saya izin pakai tinta merah ya bukan berarti saya marah ya karena biar jelas kalau hitam itu kontrasnya kurang bagus rasio likuiditas itu yang kita fokuskan ada dua yang pertama adalah current ratio ya current ratio itu saudara bisa dapatkan dengan current asset ya atau aset lancar dibagi dengan dibagi dengan current ya liabilities atau kewajiban jangka pendek nah untuk melihat praktek hitung-hitungannya kita akan melihat soal nomor 6 di chapter ini soal nomor 6 nanti kita lihat hitung-hitungannya ya oke yang kedua dulu yang kedua adalah acid test ratio ya acid test ratio atau nama lainnya adalah quick ratio nah perbedaan utamanya antara current ratio dengan acid test ratio kalau tadi current ratio hanya menggunakan current asset cukup nah kalau sekarang yang quick ratio current assetnya akan saudara kurangi ya current asset saudara akan kurangi current asset ini dengan inventory inventory baru saudara bagi dengan current liabilities atau kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar kenapa pak di 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 keluarkan inventory karena dalam dalam keadaan tertentu inventory itu bisa saja sifatnya tidak liquid karena inventory atau persediaan khususnya persediaan bahan baku atau persediaan barang jadi dalam keadaan tertentu itu bisa lebih dari setahun dia di dalam sana di dalam gudang dalam penyimpanan kita jadi untuk istilahnya lebih kita zoom in lagi kita kita detailkan lagi untuk current ratio ini kita keluarkan inventory nya jadilah dia quick ratio ya oke sekarang kita akan coba kerjakan untuk soal nomor 6 soal nomor 6 ini juga saya gunakan untuk PR jadi PR nya hanya 2 soal nah yang nomor 6 akan kita kerjakan untuk tahun 2000 X1 saja nanti untuk tahun 2000 X2 sama 2000 X3 ini kan ada yang perlu diisi ada yang perlu diisi ini saudara kerjakan sendiri ya untuk yang ini kita kerjakan bersama-sama ya jadi ini kan untuk tugas 1 ada 2 soal ya ringan-ringan saja yang nomor 2 ini sebenarnya soal nomor 6 ya soal nomor 6 di chapter 5 sama saja sekali lagi soal nomor 2 ini ya sama dengan soal nomor 6 ya di chapter atau di bab 5 ini sama saja nah untuk kita kerjakan yang 2 yang ini dulu ya yang current ratio dan acid test ratio atau quick ratio sekarang current ratio ini saya coba dulu copy kan sebentar screen screen akan saya akan saya taruh dulu di oke akan saya taruh dulu di sebentar nah ini ya kita kerjakan maksudnya maksudnya apa ini oke sekarang akan kita coba kerjakan ya untuk yang current ratio dulu current ratio current ratio adalah current asset dibagi dengan current liabilities nah ini ini maksudnya ratio itu adalah perbandingan seperti ini nah current assetnya yang mana kita coba lihat current asset di 2000x1 ini 2000x1 itu current assetnya adalah kita tidak bisa temukan langsung tetapi harus kita jumlahkan sendiri yang mana yang ini loh saya tandai oke untuk untuk 2000x1 current assetnya adalah saudara tambahkan 30.000 ditambah dengan 200.000 ditambah dengan 400.000 yaitu berapa iya current assetnya adalah 630 ya ribu ini dalam ribuan jadi juta ya 630.000 lalu current liabilitiesnya yang mana current liabilitiesnya juga harus kita jumlahkan belum ada informasi langsung kita harus bisa identifikasi mana itu yang current liabilities yaitu yang mana yang ini account payable accrual dan bank loan short term yang lainnya bukan lagi current liabilities jadi ini juga ya kita jumlahkan oke kita jumlahkan jumlahnya adalah 230.000 tambah 200.000 ditambah 1.000 adalah 530.000 ya berapa hasilnya ini 630.000 dibagi 530.000 hasilnya adalah 1,19 atau 1,18 sekian 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 gitu ya ini artinya kalau current ratio semakin tinggi nilainya itu semakin baik ya semakin tinggi nilainya semakin baik kenapa karena artinya perusahaan punya cadangan current asset yang melebihi jumlah utangnya jadi sewaktu-waktu utang lancarnya itu ditagi semua ekstrim seperti itu perusahaan punya current asset yang bisa menutupi ini semua ya nah sekarang kita kerjakan yang yang kedua ini yang pertama ya ini yang pertama yaitu current ratio sekarang kita coba kerjakan yang kedua yaitu quick ratio ya atau asset test atau quick ratio untuk quick ratio seperti yang saya jelaskan tadi hampir sama dengan current ratio tapi current assetnya saudara kurangi dulu dengan inventory baru saudara bagi dengan current liabilities ini caranya jadi kalau misalnya ini tadi jumlahnya adalah 630 ribu ini saudara kurangi dulu dengan inventory nya 400 ya didapatkan berapa didapatkan berapa itu 230 ya 230 ribu saudara bagi dengan tetap current liabilities ini tadi ya current liabilities nya berapa current liabilities nya adalah 530 ribu nah kita lihat rasio nya jadi mengecil kenapa karena inventory nya kita keluarkan ya hasilnya adalah berapa 0,43 sekali lagi ya untuk rasio likuiditas itu angkanya semakin tinggi ya semakin tinggi angka itu semakin bagus semakin tinggi angkanya semakin bagus begitu ya nah logika sedikit logika dibalik inventory kenapa ada quick ratio jangan jangan ini khusus untuk perusahaan perusahaan dagang dia kita akan tertipu dalam tanda kutip tertipu dengan current ratio nya current ratio nya terlihat sangat tinggi ternyata dia ditopang dengan inventory yang tinggi nah kalau saudara nanti jadi pihak yang meminjamkan uang saudara patut curiga kenapa apa namanya current ratio nya sangat tinggi saudara patut curiga kenapa ya jangan jangan ya itu tadi karena inventory nya tinggi ya jadi saudara patut curiga kenapa current ratio nya itu bisa sangat tinggi ya kenapa current ratio nya bisa sangat tinggi jangan jangan karena inventory nya juga sangat tinggi kalau inventory nya tinggi sedangkan inventory itu belum tentu terjual dalam jangka waktu satu tahun nah ini bahaya nanti kalau utang jangka pendek ya jangan jangan tidak bisa terlum nasi oke itu untuk current ratio oke jadi dari perhitungan kita tadi sudah kita bisa lihat sudah bisa kita isi bahwa nilai dari current ratio nya adalah 1 1 1 1 1 1 1 1 9 sedangkan untuk asit test ratio atau quick nya adalah 0 43 ya jadi saudara bisa identifikasi ini semua tidak semuanya harus kita masukkan ini adalah yang current aset dan current liabilities untuk asit test inventory nya saudara hapus untuk quick ratio oke kita berlanjut ke rasio yang kelompok rasio yang kedua ya kelompok rasio yang kedua adalah rasio rasio utang ya rasio rasio utang atau leverage ratio ya rasio rasio utang atau leverage rasio 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 utang atau leverage rasio ini ya rasio utang ini ada beberapa yang akan kita bahas yang pertama adalah debt to equity ratio nomor satu ya rasio utang terhadap ekuitas lalu yang kedua adalah debt to total aset ratio atau rasio utang terhadap jumlah aktifa ya rasio utang terhadap jumlah aktifa oke saudara kita masuk ke debt to equity ratio terlebih dahulu debt to equity ratio saudara bisa dapatkan dengan rumus ini ya debt to equity ratio adalah jumlah utang dibagi dengan jumlah equity nah jumlah utang ya atau total debt total liability saudara harus bisa jumlahkan total utang itu total utang yang kalau menggunakan soal nomor 6 tadi ya yaitu total utang yang semuanya total utang lancar maupun total utang yang jangka panjang sedangkan jumlah equity juga saudara jumlahkan semua ya oke untuk lebih gampangnya kita lihat contoh soal contoh soal yang nomor 6 bagaimana mengerjakannya oke sekarang kita akan mencoba mengerjakan yang rasio kedua yaitu rasio leverage ya rasio rasio leverage atau rasio rasio utang ya rasio utang itu nanti kita mengerjakan ada dua yang pertama tadi apa ada debt to equity ratio ya debt to equity ratio debt to equity ratio itu sudah dapatkan melalui total debt ya total utang saudara dibagi dengan total shareholders equity ya total shareholders equity equity ya sekarang dimana total debt itu berada untuk tahun 2001 kita masih mengerjakan 2001 ya total debt akan saudara dapatkan disini ya saudara bisa menganalisis di bagian pasiva ini account payable accrual bank loan short term dan long term debt ya jadi saudara jumlahkan ini semua ya siap berapa penjumlahan ini saudara jumlahkan 230 saya sambil cari ya 230 tambah 200 tambah 100 tambah 300 ya 830.000 dibagi dengan total share holders equity dimana dapatnya nah ini dia ini total share holders equity 100.000 tambah 500.000 ya ini share holders equity berarti dibagi dengan 600.000 berapa dapatnya 1,38 inilah debt to equity ratio kita ya 1,38 sekarang yang kedua ini yang pertama ya untuk ratio leverage yang pertama untuk yang kedua yang B yaitu debt to asset to asset ratio debt to asset ratio dapetnya dari mana rumusnya yaitu total debt mohon maaf total debt dibagi dengan total asset total assets ya kalau kalau tadi total debt dibagi dengan total share holders equity kalau ini total debt dibagi dengan total asset total debt dibagi dengan total asset kalau untuk soal kita bisa kita ketahui total debt tadi berapa total debt adalah 830 ribu nah total asset nya saudara tinggal lihat ini ya total asset nya adalah cash masuk ini masuk plus net fixed asset jadi current asset plus net fixed asset dapat ini ya 1430 ini berapa hasilnya coba saya lihat ya 830 dibagi 1,430 hasilnya adalah 0,58 atau 58 persen nah apa arti angka ini saudara saya tekan kan arti angkanya adalah ini kan 58 persen artinya adalah 58 persen koma sekian ini kan koma koma ya 58 persen investasi di perusahaan ini pada tahun 2001 itu dibiayai oleh utang sekali sekali lagi arti angka ini adalah 58 persen investasi perusahaan di tahun 2001 itu dibiayai dengan utang makanya namanya adalah debt to asset ratio ya 58 persen investasi ya itu dibiayai dengan utang kita masih punya tiga rasio yaitu rasio cakupan atau coverage ratio lalu rasio aktivitas atau activity ratio dan rasio profitabilitas nah ketiga rasio ini akan kita lanjutkan pada pertemuan atau video tutorial berikutnya ya jadi saudara dalam berbagai keterbatas ini kita harus tetap semangat kalau ada pertanyaan sekali lagi silahkan ditanyakan via whatsapp ya via whatsapp terima kasih semuanya selamat siang tentu saja walaupun kita jadwal saya tekankan walaupun kita jadwal kuliahnya terbatas tapi untuk video-video tutorial akan saya bagikan terus menerus ya karena materi kita banyak tetapi waktu kita dan cara kita bertemu itu terbatas jadi tunggu terus update-an video tutorial dari saya semangat siang tetap semangat terima kasih untuk perhatiannya jangan lupa subscribe dan like video di youtube saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera selamat menikmati